Ada dua dampak sih mas sebenarnya, satu dampak di perubahan mindset masyarakat, yang kedua memang dampak kemudahan terhadap akses, baik itu akses infrastruktur, jalan, jembatan, maupun akses kesehatan dan pendidikan. Kalau barangkali yang lebih menonjol ini terkait dengan perubahan mindset, pada awalnya di kecamatan Bubulan ini, karena 80% adalah wilayah hutan, sepanjang jalan hutan ini adalah tempat sampah bagi mereka. Jadi mereka membuang sampah di sepanjang jalan di hutan dan itu terlihat oleh mata kita. Kami mencoba untuk memberikan kesadaran, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dengan cara kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pembuangan sampah di kontainer. Kami meminta desa untuk mengalokasikan dari APBD-nya melalui dana desa untuk pembuatan landasan kontainer sampah. Nah, setelah itu kita mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya kontainer sampah inilah tempat pembuangan sampah. Sudah tidak lagi dibuang di hutan. Nah, Alhamdulillah kalau di kecamatan Bubulan, tahun ini ada satu desa yang kerjasama dengan DLH. Di tahun 2024, itu nantinya akan ada dua desa lagi yang kerjasama dengan DLH melalui dana desa dan melalui pembangunan infrastruktur baik oleh desa maupun oleh pemerintah kabupaten. Karena dengan adanya jalan dan jembatan yang dibangun, baik itu melalui APBD maupun melalui bantuan keuangan desa atau BKD, ini sekarang masyarakat aksesnya jadi mudah. Nah, desa Tengg ada Granasa. Sebelum ada Granasa ini, jalannya kebanjiran. Airnya melompat ke jalan. Nah, setelah ada Granasa ini, jalannya sudah tidak kebanjiran. Nah, ke depannya Granasa, jadi ini kalau bisa 2024 ini jalannya harus dibangun dari pemerintahan Bojonegoro. Terima kasih pemerintahan Bojonegoro mulai jalan-jalan dibangun semua dan jalannya tidak kebanjiran. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan setap-setapnya karena jalan-jalan dan Nandu sudah dibangun semuanya. Terima kasih, yes, lanjutkan.